Intro Halo, jumpa lagi dengan saya Sadrak Di Maxis Vlog Kali ini saya mau bicara tentang Blitz Day Apa itu Blitz Day? Blitz Day itu adalah sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Eric Worry Seorang networker yang sangat profesional Beliau ini sekarang sebagai konsultan yang memiliki pengalaman Puluhan tahun di industri ini Dan saya belajar banyak dari Eric Worry Slow and steady, win the race Lambat, gak apa-apa Yang penting konsisten Pasti nanti suatu saat mencapai goal Sayangnya istilah ini atau kata-kata ini tidak berlaku di industri network marketing Seperti yang sudah pernah saya bahas kemarin di video Saya lupa video atau audio Di map, success love speed Di bisnis ini penting sekali gerak cepat Semakin cepat semakin bagus Nah jadi yang perlu Anda lakukan adalah tingkatkan jumlah aktivitas di bisnis ini Caranya sama yang Anda lakukan Daftar nama buat janji presentasi follow up Masukkan ke sistem Anda ulangi terus ini Tapi dalam jumlah yang sangat tinggi Massive action Lakukan dalam jumlah yang banyak Bukan seminggu sekali Bukan seminggu dua kali Tapi setiap hari Bisnis ini seperti buka toko Beda omset yang Anda hasilkan Buka tokonya itu Senin Kamis Kadang buka, kadang enggak Tapi kalau Anda konsisten tiap hari buka toko Omsetnya pasti lebih besar Bisnis ini percis seperti itu Oke Jadi tingkatkan jumlah aktivitas Anda Nah salah satu pemicunya adalah Blitz day Blitz day itu adalah satu saat Satu waktu Anda kumpulin tim inti Anda Kaki fokus Anda Lima mungkin sampai sepuluh orang Seminggu bisa sekali Tergantung kondisi grup Anda Dan Komitmen Tiga jam sampai empat jam Untuk lakukan aktivitas bisnis bersama-sama Bisa di ruang tamu Anda Atau bisa cari coffee shop Terdekat Yang Nyaman Untuk bicara bisnis Nah apa aktivitas yang bisa dilakukan Contohnya Anda bisa lakukan Buat janji bersama-sama Untuk penuhin schedule Seminggu sampai dua minggu ke depan Beda Lakukan sendirian Dengan lakukan bersama-sama Karena lakukan bersama-sama Terjadi kompetisi yang positif Nah itu penting banget Untuk perkembangan bisnis Anda Bisa juga Anda lakukan Susun kembali daftar nama Ayo teman-teman semuanya Buka daftar nama kembali Kita susun kembali Cek kembali daftar nama Ada banyak enggak daftar nama Yang basi Yang sudah di dalam Yang lupa Dibuat janji Saatnya mungkin kita bisa Buat janji pada waktu itu juga Presentasi Sama-sama Lakukan table talk Table meeting bersama-sama Atau bisa juga Lakukan namanya role play Latihan presentasi Satu sama lain Sesama tim Atau buat janji Role play Buat janji Nah contohnya ya Bisa lakukan kompetisi Kita seminggu sampai dua minggu ini Kita akan Padatkan jawab kita Bawa daftar nama Jadi setiap orang yang akan Hadir di bridge day itu Bawa daftar nama semuanya Sebanyak mungkin daftar nama tersebut Dan buat janji bersama-sama Texting Whatsappan Telepon Pokoknya Dalam satu minggu dua minggu ini padat Nah nanti disana Sebagai orang yang memimpin Team leader akan mencatat Oh si Anu Kamu Budi Berhasil buat janji berapa orang Saya udah berhasil hubungi Sepuluh orang Saya berhasil hubungi Dua puluh orang Saya berhasil hubungi Lima puluh orang Nah yang dapat janjinya itu Dua puluh orang Yang dapat janji itu Lima orang Nah dengan demikian Orang yang awalnya itu Takut-takut buat janji Melihat rekan-rekannya itu Berhasil Itu pasti akan terpacu Semangatnya Nah dengan demikian Grup Anda hidup Grup Anda sehat Aktivitasnya positif Aktivitasnya produktif Ya Nah Blitz day perlu dilakukan Agar Tim Anda itu terbiasa Untuk melakukan Massive action Aktivitas dalam jumlah yang Banyak Nah pancingan Dengan lakukan Blitz day Beda Bapak Ibu Anda lakukan presentasi Seminggu sekali Dengan presentasi Setiap hari Hasilnya pasti beda Kalau Anda seminggu sehari Seminggu sekali Setiap Anda mau presentasi lagi Anda harus belajar lagi Setiap Anda lakukan presentasi Anda harus belajar lagi Karena Anda Lambat Belajarnya Seminggu sekali Terlalu lama Tapi kalau setiap hari Anda presentasi Dua orang Tiga orang Setiap hari Anda akan Hebat dalam presentasi Anda akan jadi profesional Demikian juga Buat janji Kalau misalkan Teman-teman sekalian Buat janjinya Setiap hari Pokoknya 5 Sampai 10 orang Saya harus buat janji Pasti Anda akan Hebat dalam present Buat janjinya Anda akan profesional Anda semakin kreatif Buat janjinya Semakin nyaman Dan hasilnya Pasti akan semakin besar Jadi jumlah itu Tidak bisa membohongi Hasil Kuantitas Mengalahkan kualitas Anda nanti Dengarkan lagi ya Sorry Nonton video Permainan angkanya Pak Suprato Nonton Atau Dengar audio Success Love Speed Dan juga Dengarkan audio 30 kali presentasinya Pak Suprato Itu akan membantu Anda Untuk mengerti Bahwa jumlah Yang banyak itu Sangat-sangat dibutuhkan Di industri ini Ya Agar Anda bisa sukses Lakukan pancingannya Dengan memulai Aktivitas Blitz Day Di dalam grup Anda Harapan saya Teman-teman sekalian Yang menjalankan Bisnis MLM Suatu saat Bisa menjadi seorang Profesional Di industri ini Oke Sampai jumpa lagi Di video vlog Lainnya Bye-bye Sampai jumpa lagi